25. Martin Luther 1483-1546 Martin Luther, toko yang dikenal penentangannya terhadap gereja katolik Roma, melahirkan revolusi protestan, dilahirkan pada 1483 di kota Eiseleben, Jerman. Dia menerima pendidikan universitas yang baik, untuk sementara waktu tampaknya karena usulan ayahnya, dia mengambil kuliah hukum. Namun dia tidak menyelesaikan pendidikan hukumnya dan memilih menjadi biarawan Agustinian pada 1512. Dia menerima gelar doktor teologi dari Universitas Wittenberg dan kemudian menjadi staff pengajar di sana. Kritikan Luther terhadap kondisi gereja muncul secara perlahan. Pada 1510, dia melakukan perjalanan ke Roma dan terperangah menyaksikan bagaimana kaum klergi di sana melakukan apapun untuk mendapatkan uang dan menikmati kesenangan dunia. Tapi isu yang memicu protesnya adalah praktik gereja yang menjual surat pengakuan dosa. Sebuah pengakuan dosa merupakan sebuah remisi yang dianugerahkan gereja sebagai penalti atas dosa bisa berupa pengurangan waktu yang harus ditempu si pendosa di api pensucian. Pada 31 Oktober 1517, Luther menempelkan 95 tesis miliknya yang terkenal di gereja Wittenberg, di mana dia dengan keras mengutuk ke duniawian gereja secara umum dan praktik jual beli surat pengakuan dosa secara khusus. Luther mengirimkan satu salinan 95 tesis ini kepada Uskup Agung Mainz. Selain itu, tesis ini dicetak dan salinan-salinannya disebarkan secara luas di wilayah itu. Cakupan protes Luther terhadap gereja dengan cepat meluas. Dia dengan segera menolak mengakui otoritas paus dan konsili gereja secara umum. Menekankan bahwa dirinya akan dibimbing oleh kitab suci dan akalnya sendiri. Tidak heran, gereja tidak memandang terlalu ramah pada pendapat ini. Luther dipanggil untuk hadir di hadapan para pejabat gereja. Setelah banyak dengar pendapat dan perintah untuk menyatakan penyesalan, dia akhirnya dinyatakan melakukan bid'ah dan seorang pelanggar hukum oleh Parlemen Worms 1521 dan tulisan-tulisannya dinyatakan terlarang. Biasanya keputusannya akan membuat Luther dibakar hidup-hidup. Namun, pandangannya telah mendapatkan dukungan luas di kalangan masyarakat Jerman dan ada sejumlah pangeran di antara mereka. Walau Luther harus bersembunyi selama kira-kira setahun, dukungan terhadapnya di Jerman cukup kuat untuk memungkinkannya terhindar dari hukuman yang serius. Luther merupakan seorang penulis yang sangat produktif. Banyak tulisannya terbukti berpengaruh secara luas. Salah satu karya terpentingnya adalah terjemahan Injil ke dalam bahasa Jerman. Ini memungkinkan setiap orang yang bisa membaca untuk mempelajari sendiri kitab suci tanpa bergantung pada gereja atau para pendetanya. Kebetulan terjemahan Luther yang amat prosaik memiliki pengaruh besar pada bahasa dan sastra Jerman. Tentu saja, teologi Luther tidak dapat dijabarkan di ruang sesempit ini. Salah satu pemikiran kuncinya adalah doktrin pembenaran oleh iman semata. Sebuah pemikiran yang diturunkan dari tulisan-tulisan Santo Paulus. Luther percaya bahwa secara kodrat manusia begitu terjemah oleh dosa sampai-sampai kebaikan saja tidak akan dapat menyelamatkannya dari neraka abadi. Keselamatan hanya dapat datang dari iman dan hanya dengan kemurahan Tuhan. Jika benar demikian, jelaslah praktik penjualan surat pengampunan dosa tidak benar dan efektif. Itu artinya, pandangan tradisional bahwa gereja merupakan perantara yang diperlukan antara setiap pemeluk Nasrani dan Tuhan jelas sangat begitu keliru. Jika seseorang mengikuti doktrin Luther, maka seluruh Resien Detre, gereja katolik Roma, akan disapu dengan sekali ayun. Selain mempertanyakan peran hakiki gereja, Luther juga memprotes berbagai kepercayaan dan praktik gereja lainnya. Misalnya, dia menyangkal adanya api pensucian dan menolak larangan seorang pendeta untuk menikah. Dia sendiri pada 1525 menikah dengan seorang mantan biarawati dan mereka memiliki enam orang anak. Luther wafat pada 1546 ketika sedang mengunjungi kampung halamannya di Aisleben. Tentu saja, Martin Luther bukanlah pemikir protestan pertama. Dia didahului seabad sebelumnya oleh Jan Hus di Bohemia dan cendekiawan Inggris John Wycliffe pada abad ke-14. Bahkan Peter Waldo, pemikir Perancis dari abad ke-12 mungkin bisa dianggap sebagai seorang protestan pertama. Namun efek dari gerakan-gerakan awal ini pada dasarnya bersifat lokal. Sebaliknya, pada 1517, ketidakpuasan terhadap gereja katolik telah begitu meluasnya. Sampai-sampai kata-kata Luther pun memicu rantai protes yang merembet cepat ke sebagian besar Eropa. Karena itulah, tepat kiranya Luther dianggap sebagai yang paling bertanggung jawab atas dimulainya era reformasi. Konsekuensi paling mencolok dari reformasi adalah terbentuknya berbagai sekte protestan. Walau hanyalah satu cabang dari kekristenan dan bukan yang paling banyak pengikutnya, protestanisme masih memiliki lebih banyak pengikut ketimbang buddhisme atau bahkan kebanyakan agama-agama lainnya. Konsekuensi penting kedua dari reformasi adalah menyebarnya perang agama di Eropa tidak lama kemudian. Beberapa peperangan ini, misalnya perang 30 tahun di Jerman yang berlangsung dari 1618 sampai 1648 banyak memakan korban. Bahkan terlepas dari peperangan, konflik-konflik politik antara kalangan katolik dan protestan memainkan peran besar dalam politik Eropa di abad-abad berikutnya. Reformasi pun punya peran kurang mencolok. Tapi penting dalam perkembangan intelektual Eropa Barat. Sebelum tahun 1517 hanya ada satu gereja yang mapan, gereja katolik Roma. Dan para penentangnya dicap melakukan bid'ah. Atmosfer semacam ini jelas tidak kondusif bagi pemikiran independen. Setelah reformasi, seiring dengan semakin banyaknya negara yang menerima prinsip kebebasan berpikir religius. Semakin aman pula untuk memikirkan hal-hal lain. Hal lain mungkin juga patut dicatat. Kebanyakan tokoh dalam daftar ini datang dari Inggris melebihi negara-negara lainnya. Jerman merupakan penyumbang terbesar kedua. Bahkan, secara keseluruhan daftar ini didominasi oleh orang-orang yang datang dari negara-negara penganut protestan di utara Eropa atau Amerika. Namun, kita dapat mencatat bahwa hanya dua dari sekian banyak tokoh itu Gutenberg dan Charlemagne yang hidup sebelum tahun 1517. Sebelum tahun itu, kebanyakan tokoh dalam daftar ini datang dari belahan dunia lain. Orang-orang yang tinggal di negara-negara kini merupakan negara protestan hanya memberi sedikit sumbangan pada budaya dan sejarah dunia. Ini jelas menunjukkan bahwa protestanisme atau reformasi mungkin bertanggung jawab atas fakta bahwa terdapat begitu banyak orang penting dari wilayah itu dalam 450 tahun terakhir. Mungkin kebebasan berpikir yang lebih besar di wilayah-wilayah inilah yang menjadi faktor pentingnya. Luther bukannya tanpa cacat. Walau merupakan seorang pemberontak melawan otoritas religius, dia sendiri sangat tidak toleran terhadap orang yang tidak bersepakat dengannya dalam masalah religius. Mungkin karena ketidaktoleranan Luther inilah yang sebagian menyebabkan perang-perang agama di Eropa terjadi dengan lebih keras dan berdarah di Jerman ketimbang di Inggris. Selain itu, Luther sangat anti-Semit dan tulisan-tulisannya yang begitu keras tentang orang Yahudi mungkin turut membuka jalan bagi era Hitler di Jerman pada abad ke-20. Luther sering menekankan pentingnya kepatuhan terhadap otoritas sipil yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Mungkin motivasi dasarnya adalah penolakannya terhadap campur tangan gereja dalam pemerintahan sipil. Patut diingat bahwa reformasi bukan segedar pertikaian teologis. Dalam cakupan tertentu, reformasi merupakan pemberontakan nasional Jerman terhadap pengaruh Roma. Inilah sebagian alasan mengapa Luther menerima begitu banyak dukungan dari para pangeran Jerman. Namun apapun niat Luther, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya tampaknya mendorong banyak pemeluk protestan di Jerman untuk menerima absolutisme dalam hal politik. Dengan cara ini pula, tulisan-tulisan Luther mungkin telah membantu menyiapkan jalan bagi era Hitler. Sejumlah orang mungkin bertanya mengapa Martin Luther tidak ditempatkan lebih tinggi dalam daftar ini. Pertama-tama, walaupun Martin Luther mungkin sangat penting bagi masyarakat Eropa dan Amerika, dia amat kurang penting bagi masyarakat Asia dan Afrika yang relatif hanya sedikit memiliki pemeluk Nasrani. Bagi masyarakat Cina, Jepang, atau India, perbedaan antara Katolik dan Protestan tidaklah penting. Seperti halnya, tidak banyak orang Eropa yang tertarik dengan perbedaan dua madhab Islam, Sunni dan Syiah. Kedua, Luther secara relatif merupakan tokoh baru dalam sejarah, dan cakupan pengaruhnya pada sejarah manusia tidak seluas Muhammad SAW, Buddha, atau Musa. Selain itu, selama beberapa abad terakhir, kepercayaan religius telah mengalami kemerosotan di barat dan pengaruh agama pada kehidupan manusia akan jauh lebih kecil dalam seribu tahun mendatang ketimbang yang telah berlangsung seribu tahun ini. Jika kepercayaan religius terus mengalami kemerosotan, Luther akan tampak jauh kurang penting bagi para ahli sejarah di masa mendatang dibandingkan bagi kita di saat sekarang. Terakhir, harus diingat bahwa dalam jangka panjang pertikaian religius pada abad ke-16 dan ke-17 tidak mempengaruhi manusia sebanyak yang kemajuan ilmu pengetahuan lakukan pada masa yang sama. Inilah alasan utama mengapa Luther ditempatkan di bawah Kopernikus yang merupakan rekan sezamannya. Walaupun Luther memainkan peran individu yang lebih besar, dalam reformasi protestan ketimbang yang Kopernikus memainkan dalam revolusi ilmu pengetahuan. selamat menikmati selamat menikmati